Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih buat yang sudah ada, walaupun masih dua ya. Tidak apa-apa kita budayakan sesuatu yang baru. Sebelah sesuatunya on time, biar kita juga punya waktu juga untuk menjalani kehidupan masing-masing. Nanti memakan waktu terlalu lama juga tidak dapat ya. Tidak apa-apa, kita sempatkan kali ini, tadi kan sempat membahas tentang harmonisa ya. Tentang harmonisa, di mana harmonisa tadi, jangan dipindihkan kamu kali ini dipindihkan. Kamu tidak dengapin mas. Oh iya sudah. Dari harmonisa, jadi nanti kita akan sharing sedikit tentang harmonisa, kenapa itu ada harmonisa, fungsinya untuk apa, terus apa penyebabnya yang menyebabkan untuk beli proteksi. Dan juga untuk harmonisa itu sendiri, di setting proteksinya itu seperti apa. Oke, yang pertama, di share screen-nya tolong. Oke. Oke, share screen, terima kasih. Oke, di sini ada bacaan sedikit tentang harmonisa. Harmonisa ya. Nah, sudah kelihatan ini ya? Kelihatan mas. Seperti ini adalah harmonisa. Harmonisa itu sepertinya dalam susunan satu gelombang sinusidal AC, dia pada umumnya akan mempunyai harmonisa dasar seperti ini. misalnya ini adalah gelombang frekuensi 50 Hz, maka ini adalah gelombang dasarnya. Nah, dalam gelombang dasar itu ada gelombang penyusun. Nah, di dalam ini akan ada cacah-cacahnya, dicacah, nah sesuai dengan harmonisa, urutan harmonisanya yang ada. Nah, di sini kita tulis di sini atau kita sampaikan di sini, itu adalah harmonisa ada dua, itu harmonisa kedua dan harmonisa ketiga. seperti yang pernah kita bahas, bahwa penyusunnya dari satu harmonisa dasar, itu ada dua, itu di sini harmonisa kedua itu adalah, dia mempunyai satu bukit dan satu lembah. Itu di satu gelombangnya. Ya, dan kalau kita lihat dua gelombang, bahwa di sini ada dua bukit dan dua lembah ya. Itu akan terus-terusan atau sesuai dengan urutan harmonisa yang ada. Misalnya di sini ada harmonisa ketiga, berarti dia akan mempunyai tiga bukit, satu, dua, tiga, dan tiga lembah. Satu, dua, tiga, tiga lembah. Seperti itu. Nah, terus kok bisa terjadi seperti ini? Nah, kejadian seperti ini karena adanya salah satunya adalah beban ya, beban atau belitan. Misalnya di trafo berarti belitan ya. Kalau di jaringan nanti beban. Beban itu ada nilainya RLC-nya. Nah, RLC tersebut yang menyebabkan harmonisa. Nah, terus kenapa kok harmonisa ini berbahaya? Apakah harmonisa ini ada manfaatnya atau ada kekurangannya? Kalau ketika ngomong ada kerugiannya, pasti secara umum ada kerugiannya. Kalau untuk jangka panjang, berarti dia akan mempunyai kerugian menyebabkan berugi-rugi daya. Kok bisa sampai menyebabkan berugi-rugi daya? Karena dia akan menimbulkan faktor pemanasan pada belitan trafo dan juga akan menyebabkan naiknya arus edi karen dari belitan tersebut. Terus hubungannya sama lilai trafo. Terus bagaimana kalau itu kan tadi kan kerugian kalau dari sisi rugi-rugi, seperti yang Mas Yirisan ngomong kemarin ya. Nah, terus apa hubungannya sama pengaman? Kalau sama pengaman, harmonisa ini dapat menyebabkan malah kerja. Itu yang pertama. Nah, malah kerjanya kok seperti apa? Itu adalah menyebabkan relay trip. Pasti ya, kok bisa trip? Kenapa bisa trip? Karena pada umumnya seperti ini. Nah, karena ini adalah satu gelombang utama, bisa saja di gelombang-gelombang harmonisa kedua dan ketiganya akan mempunyai nilai yang tinggi. Tidak seperti puncaknya yang harmonisa dasarnya ini. Dia akan mempunyai puncaknya yang lebih tinggi, yang biasa disebut THD, Total Harmonic Distortion. Nah, puncaknya yang lebih tinggi tersebut, ini kan kebajanya kan seolah-olah kan setengah cycle ya. Kalau dari sini sampai ke sini kan setengah cycle. Kalau dari sini sampai sini adalah setengah cycle lagi. Jadi ini satu cycle. Nah, kalau yang harmonisa kedua ini, ini berarti anggap saja bisa setengah cycle. Ini satu cycle. Nah, bisa saja pada kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya sampaikan, ketika ada misalnya pemberian tegangan pada trafo baru, dia pada saat pemberian tegangan pertama, dia akan menyebabkan harmonisa yang kedua atau yang kelima, itu mempunyai nilai peak yang lebih tinggi daripada harmonisa dasar. Nah, ketika nilai peaknya yang lebih tinggi atau nilai ujungnya yang lebih tinggi, RMS-nya pasti akan mengikut juga. RMS itu rata-rata ya, root main square-nya dari harmonisa itu akan juga akan lebih tinggi. Nah, ketika keduanya itu lebih tinggi, itu bisa dideteksi oleh relay sebagai seolah-olah relay itu membaca, oh ini udah lebih nilai settingku nih. Berarti seperti dasarnya relay, ketika ada sesuatu yang melebihi dari nilai settingnya, dia harus trip. Itu yang salah satu kok menyebabkan, kok bisa ya relay itu trip karena harmonisa? Nah, karena pada saat pemberian tegangan, itu bisa juga menyebabkan harmonisa akan lebih tinggi nilainya daripada harmonisa dasarnya. Jadi, bisa diharmonisa kedua, harmonisa ketiga, kelima, dan sebagainya. Nah, kenapa kok kalau di relay differential pada akhirnya, dia menggunakan harmonisa kedua dan kelima? Pada dasarnya itu adalah karena faktor satu lebih dari faktor untuk yang hubungannya dengan pada saat pembebanan mobilitan. Jadi, ketika pembebanan mobilitan, dia mempunyai nilai utamanya adalah induk tens, di dalam bilitan, nah, itu akan mempengaruhi yang paling besar adalah diharmonisa kedua dan harmonisa ketiga. Itu ya, satu dulu yang menyebabkan kenapa kok bisa membuat trip. Karena seolah-olah relay dia nyempling, relay itu dia nyempling, dan nilainya itu lebih besar dari setting yang diada. Nah, terus gimana caranya? Biar bisa keblok. Ya, itu namanya harmonisa blok tadi. Harmonisa kedua di blok, atau harmonisa kelima kita blok. Dapat nilainya dari mana? Pada umumnya itu adalah untuk harmonisa kedua, itu 20%, harmonisa ketiga itu 30%. Loh, kenapa kok tadi diturunkan? Nah, kalau 20-30 tadi itu adalah base experience. Bisa saja kita turunkan, karena tergantung dari kondisi trafo yang kita miliki. Nah, gitu ya. Jadi, tergantung kondisi trafo, kembali lagi seperti kondisi awalnya, tergantung dari nilai imbedansi dari trafo. Nilai imbedansi yang paling dasar adalah RLC. Nah, kalau yang di belitan berarti lebih ke L sama R. Nah, yang dominan keharmonisa akan ada hubungan sama L. Nah, ketika dibatasi 20%, tadi pada umumnya 20%, ketika dibatasi 20%, maka kalau nilai harmonisanya itu lebih dari 20%, dia akan memberi perintah blok untuk relay diferensial bekerja. Jadi, ada blok trip untuk relay diferensial. Itu ya, kondisi awalnya. Kita akan lihat contoh sampling satu ya di sini ya. Di sini ada sampling untuk relay CI yang tadi ada pembahasan. Oh, ternyata apakah ada untuk harmonisanya? Oh, ada ternyata. Di sini kita lihat, di sini ada beberapa fungsi yang di dalamnya. Nah, di sini adalah inras. Inras function. Nah, kenapa kok inras function identiknya dengan harmonisanya kedua? Karena inras, dia kan yang kembali lagi kita sampaikan, bahwa kondisi dia tadinya tidak bertegangan, menjadi bertegangan. Nah, kok bisa menyampaikan inras? Nah, kenapa bisa di inras? Karena pada saat kondisi bertegangan, kita tidak tahu untuk positif dan negatifnya, GGL-nya itu, ngadepnya kemana. Dan kita memberi tegangan, kita juga tidak tahu positif dan negatifnya pada saat memberi tegangan itu berapa. Jadi, bisa saja utara ketemu sama utara. Ketika utara ketemu sama utara, berarti nanti dia akan menimbulkan daya tolak. Nah, daya tolak itu yang akan seolah-olah membesarkan nilai inras atau inras pada saat pembedahan tegangan. Itu diidentikan dengan second harmonic. Jadi, harmonisanya kedua. Diidentikan ya, diidentikan. Jadi, kalau kita ngomong inras, ada hubungannya sama identiknya dengan second harmonic. Ini tidak hanya pada saat kita meng-adjust trafo 150 kv ya, tetapi yang menyebabkan malah funksor diferensial. Tidak hanya itu juga. Ternyata kalau di penyulang pun bisa juga menyebabkan malah kerja. Apalagi untuk setting OCR atau GFR-nya yang mempunyai nilai instan. Dan pada penyulang atau feeder tersebut terdapat trafo-trafo distribusi yang mempunyai kapasitas besar. Kapasitas besar identik dengan impedansi besar. Impedansi besar identik dengan nilai L-nya besar, induktasinya besar. Nah, itu juga akan menimbulkan nilai inras yang besar. Jadi, di sini ada inras yang identik dengan second harmonic, di mana second harmonic di sini if low second harmonic ratio during the magnetization. Nah, during the magnetizing inras. Nah, kenapa magnetizing? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam pelitan itu terdapat terdapat kutub untuk GGL tadi ya. GGL tersebut, ada utara dan selatan. The relay should be set reasonable to restring. Jadi, restring untuk menahan. Terus di sini, apa yang dapat kita lihat? Nah, kita bisa lihat di sini bisa di set per fase atau dua fase, tiga fase. Nah, kalau per fase itu berarti nanti satu fase, satu fase yang di satu fase, satu fase yang di-check. Kalau yang dua atau tiga berarti dia nge-check bisa tiga fase secara individual juga. If any to-phase establish a blocking condition, kalau ada dua fase, ada blocking, maka dia akan menahan secara otomatis. Kalau ini rata-rata. Nah, ini rata-rata dari sken harmonik dari yang RST. Oke, terus di sini kita lihat, di sini kita lihat ada juga untuk nilai parameter setting di sini ya. Diameter setting pada umumnya, seperti saya bilang sampaikan, the interest in the nilain is implicit to set to 20%. Jadi pada umumnya memang 20%. Dari mana kok nilai 20%? Ini adalah critical issue ya. Jadi critical issue itu kebiasaan yang biasa digunakan karena melihat dari peralatan-peralatan yang sudah ada, semuanya kita diteliti. Jadi bukan coba-coba, tetapi sudah diteliti. Dan pada umumnya itu cukup dengan di-blocking dengan nilai 20 ampere. Nah, kenapa kemarin yang disanggata, oh nanti dulu, itu mas yang mana itu. Nah, posisi yang disanggata kemarin, dia nge-energis travel dan aman, karena di setting 20 trip-nya bukan gara-gara blocking interest-nya keluar, tetapi dia kemungkinan, ada kemungkinan trip gara-gara harmonisa lain. Jadi bisa saja harmonisa duanya dihidupkan, tetapi harmonisa lainnya nggak dihidupkan, nah dia nggak nge-block itu yang harmonisa lainnya. Nah, maka dari itu kemarin ada kebicaraan bahwa kita hidupkan untuk five harmonis. Nah, terus kalau di sini, yang di P60, seperti yang tadi sampaikan bahwa, oh ternyata di sana nggak ada untuk five harmonis secara umum. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo? Halo? Mohon maaf, Pak Ervin minta maaf tadi. Oke, lanjutkan lagi. Nanti yang five harmonis. Five harmonis gimana? Ya, hampir sama seperti yang lima harmonisa, tetapi dia di melindungi untuk yang diharmonisa kelima. Over-excitation, nah ini di sini. Kalau over-excitation, ini nih, kalau dirilai-rilai generator, ini sangat sering muncul ini kayak gini. Nah, dia biasanya pakai rate of change, rocov. Kalau untuk yang frekuensi, berarti rocov. Kalau yang ini adalah rate of change, volt per hertz. Ini nanti ada pengujian untuk relay over-excitation. Dia menggunakan untuk relay rocov-nya itu adalah volt per hertz. Nanti kita mainkan relay volt-nya dengan hertz-nya. Itu bisa juga seperti itu. Dan ini sangat berbahaya untuk trafo ya. Mas Reza, mas screen shaman aktif kah? Aktif nih. Tapi di tempatku cuma berhenti aja. Gak gerak memang ini? Gak gerak. Memang gak gerak? Memang gak gerak. Oke, Mas. Iya. Penanya muncul? Muncul tapi separuh. Gak tahu kalau di tempat lain. Ini muncul sekarang? Enggak, Mas. Coba di stop dulu, Mas. Diulang. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Kembali kembali ya. Gimana? Sinyal ini jelek-klik. Nah, ini muncul, Mas. Muncul ya. Oke, sip. Seperti biasa, di sini, seperti yang tadi, kalau yang di sini adalah harmonisnya ke-2, di sini adalah ini adalah untuk harmonisnya ke-5. Nah, hampir sama. Tetapi kalau yang harmonisnya ke-5, kalau kita lihat dari sini, itu dia lebih ke kondisi over-acitation atau over-flexing. Berbeda dengan yang harmonisnya ke-2, dia lebih ke in-rush. Nah, over-flexing untuk seperti apa? Nah, kondisinya di sanggata kemarin, kemungkinan besar itu adalah di-energis di tab tinggi. Nah, ketika tabnya tinggi, itu akan menyebabkan perubahan rasio. Perubahan rasio akan menyebabkan perbedaan jumlah belitan. Perbedaan jumlah belitan itu akan menyebabkan perbedaan nilai flux magnetisasi yang dihasilkan pada saat diberi tegangan. Hal ini pernah terjadi, waktu itu Mas Dian melakukan stability di Buntang Lestari, ya, Yan, ya? Di mana dia menggunakan genjet. Ya, betul Mas, Buntang Lestari. Kemarin juga Mas Aldo yang di Kota Bangun. Mas Aldo juga di Kota Bangun. Di Buntang Lestari dan Ardo kemarin di Kota Bangun, dia menggunakan untuk pengujian stability, dia menggunakan genjet di tab yang tinggi dan dia tidak bisa mentransformasikan untuk nilai tegangan dan arus dari sisi primer ke sisi sekunder. Nah, itulah ada salah satu penyebab dari kurangnya fluxing kalau itu. Nah, kalau ini over-fluxing, bedanya di situ ya. Kalau yang itu under-fluxing atau kurang-fluxing sehingga tidak bisa mentransformasikan tegangan dan arus, nah, kalau ini over-fluxing. Nah, over-fluxingnya kemungkinan adalah karena tadi semakin tinggi berarti dia akan menghasilkan fluxing-nya yang butuh flux-nya lebih tinggi. Nah, sedangkan genjet itu tidak mampu untuk menghasilkan flux-nya tersebut. Nah, makanya tidak terbaca. Nah, itu solusinya adalah ya turunkan tab. Selesai sudah. Apakah harus sampai tab yang paling bawah tergantung dari kemampuan genjet? Nah, pernah mungkin, mungkin ada suatu saat dijoba, diusur dari tab di bawah nih, tapi tetap tidak bisa. Ya, berarti itu kemampuan genjet-nya memang tidak cukup untuk eksitasi atau memberikan tegangan eksitasi dari sisi primer dan sisi sekunder. Oke, itu untuk yang harmonisa. Terus, di bawahnya lagi, apalagi oke, di bawahnya lagi ini ada skematiknya, logik diagramnya pada umumnya adalah sama apabila dia di-on-kan terus dia akan mempunyai nilai-nilai apa di sini ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail intinya adalah ketika dia di-on-kan differential block-nya seperti apa dia akan melakukan fungsi blocking-nya. Oke, itu terus eksitasi seperti itu sudah terus bagaimana kita bisa melihat nilai eksitasi nilai eksitasi dari sebuah sebuah kejadian. Nah, sebenarnya ini pernah ada juga suatu metode digunakan untuk mengecek gangguan itu masih ada apa enggak itu menggunakan malah pakai menggunakan harmonisa tapi itu masih dalam batas penelitian. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita sebenarnya bisa melihat rekod dari eksitasi yang ada di lapangan. Saya laporan gangguannya ada enggak ya yang terapu ya kemarin ya di-download ya di-download ya di-download ya di-download ya di-download ya di-download ya rekaman DFR DFR benar-download ya benar kita cek dulu ya aku berarti sampai kamu cek aku buka yang lain ya untuk rekaman yang lain kita buka nah kita bisa menggunakan Transview punya Omicron atau SIGRA sama aja sebenarnya karena mereka dia tetanggaan jadi dia bakal mempunyai nilai yang sama kita lihat disini nah sebentar saya stop share screen dulu kita balikkan disini nah disini ya sambil di notulensi ya Zen oke disini ya nah ini kita bisa melihat ada rekaman dari harumnya kedua ketiga dan kelima nilainya ada disini semua ini adalah salah satu rekaman ya rekaman gangguan itu rekaman gangguan yang ada di rekaman gangguan dimana ini ya trafo juga disini nah ini dimana kita bisa kandalkan nah ini pada saat gangguan seperti yang terjadi kita bisa lihat pergerakan untuk nilai harmonisanya dari 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 yang kejadian nah itu cukup sebenarnya yang sangata ini bisa dilihat apakah memang kemarin tripnya memang gara-gara harmonisanya tinggi atau enggak sebenarnya bisa juga dianalisa nah nih seperti ini saya hanya menunjukkan bahwa ini kondisi normal diharmonisanya normal seperti itu dia terbajanya cuma 2% kecil-kecil-kecil nah ketika dia ini di posisi mana saya taruh di pas posisi trip aja pas posisi trip ada posisi tangguan harmonisanya juga tidak terlalu tinggi berarti tidak ada pengaruh dari harmonisanya terus pada saat sudah relay relay to trip apa namanya trafo itu sudah tidak bertegangan dia akan seolah-olah tinggi gitu ya seolah-olah tinggi karena kenapa karena disitu masih ada nilai induksi 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 dari induksi dari yang trafo tersebut setelah dari berketegangan menjadi tidak bertegangan jadi akan ada silsor induksi oke itu aja untuk yang ini apa namanya untuk masalah harmonisya mungkin ada yang mau didiskusikan ada yang mau didiskusikan artukah siapa yang tadi mau tanya apa enggak enggak nah sambil kalau misalnya ada yang mau tanya apa cukup atau gimana kalau Dian kemarin jelasin ke Dian gimana Dian hilang orangnya boleh danya kah maaf boleh maaf tadi agak ketinggalan soalnya di motor enggak apa-apa kalau saya ini kan baca-baca sekilas tuh bilangnya kalau second harmonic itu dia frekuensinya sama kayak frekuensi fundamental cuma nilai magnitude-nya yang tinggi makanya mengindikasikan inras tapi kayaknya salah kalau dibandingin yang tadi nah kalau yang fifth harmonic itu kan kalau second kan karena inrasnya kalau fifth itu lebih ke apa sebenarnya ini benar tadi yang kamu bilang benar itu lebih ke yang second harmonic apa itu memang pengaruhnya ke magnitude-nya di masing-masing harmonisnya dia akan tercacah ya sesuai dengan harmonisnya yang terjadi ketika pada saat kalau inras berarti pada saat trafo itu tidak bertegangan menjadi bertegangan kalau gak di blocking itu ngerjakan diff-nya gitu ya benar kalau gak blocking itu bisa ngerjakan diff-nya nah pernah kejadian juga pada saat apa namanya pada saat pengujian DC DC winding resistant RDC trafo lupa dimagnetisasi terus diinreses itu trip nah bisa seperti itu kan kenapa karena masih ada tersisa medan magnet lah flux lah masih ada flux yang tersisa di dalam di dalam apa namanya trafo ketika kita melakukan winding resistant nah maka dari itu seperti yang saya bilang tadi kekuatan medan magnet tadi kan ada utara sama selatan ya pada saat kondisi gak bertegangan terus waktu diinjek ketemu lagi tegangan kita utara sama selatan nah ketika utara ketemu utara dia akan mental nah ketika utara ketemu akan mental nah arusnya dia akan akan lebih tinggi nah itulah yang disebut inras nah kenapa waktu diinjekasi winding resistant itu kok bisa bisa trip malah makin trip ya karena kekuatan medan magnet yang tadi di dalam atau induktans yang di dalam winding itu pas lagi tinggi-tingginya karena sudah diinjeksi dari eksternal makanya harus di demagnitisasi atau dihilangkan dihilangkannya gimana dihilangkannya dengan tegangan AC karena yang kita injeksi adalah tegangan DC ada lagi kalau yang harmonis saat kita energi kalau yang harmonis keduanya kan itu saat kita kondisi tidak bertegangan terus bertegangan travelnya munculnya itu kalau untuk yang harmonis kelima itu di momen itu juga atau di momen yang lain bisa juga pada momen itu atau seperti yang saya bilang tadi jangan-jangan bisa aja gangguan di luar itu menyebabkan harmonis itu naik dan harmonis itu penyebabkan relay trip seperti yang di saat kalau tidak ada kita bahas sedikit yang tentang perkembangan itu ya rekomendasi setting nah kemarin tadi sudah mungkin teman-teman sudah banyak menemukan sesuatu yang dapat komplain dari APD ataupun tempat lain atau menemukan suatu-suatu yang hal-hal yang baru yang pertama bahwa ketika OCR sebenarnya kita untuk re-closure memang kita waktu itu kita kukuh untuk dikasih instan nah di aturan yang baru sama WKL itu memang bisa dikasih delay maksimal 0,1 tetapi saya tekan-kan sekali lagi bahwa untuk yang penyulang ketika dia memang dasarnya sudah instan jangan dirubah 0,1 tetapi tetapkan aja di instan itu yang pertama baik OCR maupun GFR terus habis itu jangan lupa untuk lihat dulu koordinasinya di masing-masing bahasa dan juga harus masukkan sesuai dengan Excel yang sudah direkomendasikan jangan lupa untuk yang di sisi tadi ada pertanyaan bagus dari mas terkait saya bahas sedikit terkait kok di di template trafo itu harusnya 1.300 sekian sedangkan di rekomendasi 1.500 sekian karena yang dipakai di trafo tersebut nominal base-nya adalah 22 kv jadi MVA kan p sama dengan v kali i ketika v-nya dia naik berarti i-nya dia akan turun sorry s ya MVA berarti s sama dengan v kali i jadi ketika dia v nominalnya dia naik berarti i-nya dia turun nah bukan berarti kita melakukan setting itu over dari kemampuan dari trafo tersebut tapi kita melakukan setting base-nya adalah di tegangan nominalnya 20 kv sedangkan untuk template adalah tegangan nominalnya 22 kv jadi insyaallah aman untuk yang mas arusat itu tapi sangat baik karena dia langsung lihat trafo mungkin ada yang mau ditanyakan untuk koordinasi setting kalau nanya buat confirm untuk kopler pembangkit berarti cuma untuk nilai arusnya gak usah diubah cuma nurunkan TMS ke 0,15 aja untuk kopler pembangkit aslinya kan 400-an kalau gak salah 300-400 gitu ya karena yang di HV-nya sekarang kan kita pakai 400 kita turunkan aja 0,15 terus yang di kopler itu kopler mana kalau gak salah sudah mati semua sebenarnya mati cuma nanti buat tengkawang yang harapan baru ini jadi yang tengkawang nanti gak masalah karena asam masih nanti kalau blackout dia berguna oh iya itu sih insyaallah 0,15 kalau misalnya dia harus kontribusi harusnya gak terlalu maruh harusnya existing aja harusnya existing aja gak usah di rupa-rupa kalau yang GFR-nya tetap harus di bawah dari incoming jadi dipastikan kadang-kadang GFR-nya ada yang di atas incoming nanti bener ada yang 80 berarti turunkan harus segera itu harus segera itu bahaya oke masir-san dicatat ya tadi ya untuk yang notulensi ya oke berarti poplar dia untuk arus OCR-nya dia tetap time TMS-nya tetap aja dibuat di 0,15 untuk time delay-nya juga 0,15 aja gak apa-apa insyaallah terus untuk yang GFR pastikan harus dibawah incoming silahkanlah ditetap di 30 atau di 30 atau di antaranya penyulang sama ini penyulang sama incoming berarti kalau di antaranya berarti sekitar 40 ya 40 gak apa-apa TMS-nya 0,15 juga gak apa-apa terus time delay-nya kalau ada time delay GFR berarti ya kasih aja time delay-nya tetap yang di atasnya itu tapi kalau tim delay-nya yang GFR gak digunakan untuk yang high set biarkan aja seperti apa adanya oke seperti komitmen awal kita mulai tepat waktu tutup tepat waktu terima kasih atas kesempatannya kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya semoga menjadi budaya kita yang baru jadi tambahkan on time semula sell time supaya kita mau punya kehidupan juga terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan untuk teman berikutnya mungkin bisa bergilir nanti ya yang jadi pemateri kalau setakut untuk bicara silahkan apa aja yang disampaikan nanti bisa disampaikan oke untuk pertemuan berikutnya saya nunjuk aja tak tunjuk aja nanti mas Dian yang terserah untuk polanya apa aja temanya apa aja terserah 30 menit seperti tadi mas Dian dimonitor ya terima kasih air kata wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh